Jessica Wongso bisa diajukan garasi jika ingin bebas tapi ada peluang belunder kalau ditolak Jokowi dan kalau ada sebuah peristiwa itu segera dirancang komunikasinya yang baik komunikasi publik itu penting banget jangan terlambat jangan lambat sehingga yang muncul nanti kalau lambat kalau lambat yang muncul isu-isu yang lain sekarang ini sekali era sosial media hitungannya detik hitungannya menit sudah bukan hari lagi begitu ada sebuah peristiwa kecil dan saudara-saudara menganggap ini kecil sehingga tidak ditangani ini dikomunikasikan dengan baik dengan kecepatan besar menjadi sulit untuk kemudian diselesaikan ini tidak berada pada posisi yang normal dunia sekarang hal-hal yang bercepat pelanggaran tentunya ini menjadi arahan dari Bapak Presiden dan kami akan tindak lanjuti untuk melakukan langkah-langkah dan tindakan tegas kenapa krusial karena petunjuk-petunjuk yang kami miliki barang barang bukti yang memiliki adalah barang bukti mati kopi itu kan barang bukti mati TTKP barang bukti mati nah supaya hidup ya kemudian dia harus dibicara maka yang membuat itu bicara adalah ahli nah ahli sudah kami perisa dua namun berita acaranya belum keluar dari kemain kami sudah sampaikan mohon bersabar hati-hati hati-hati saya ingatkan hati-hati masanya yang lalu-lalu sudah usai teknologi sekarang ini menyebabkan interaksi sosial berubah total sosial media bisa mengabarkan bukan hanya tv bukan hanya media cetak media online pribadi-pribadi kita sekarang bisa menjadi surat kabar bisa menjadi media yang setiap saat bisa memunculkan perilaku-perlaku kita sehari-hari kayak apa meskipun sembunyi-sembunyi saya terlalu banyak saya terlalu banyak mendapatkan laporan terhadap Jessica ini saya kini kebetulan dari fakta-fakta yang saya lihat itu dia tidak bersalah gitu loh sehingga saya pikir waktu itu ini layak dibela gitu loh nah terus terang aja Jessica bukan orang kaya kan tapi bukan orang miskin harusnya jujur kita katakan kalau dia mau membuat bayar-bayar dikit-dikit katanya masih mampu lah gitu ya saya pikir begini karena ini kasus harus saya pertaruhkan dan perjuangkan maka saya bilang lebih bagus saya tidak mau dibayar dengan catatan apabila di tengah jalan nanti saya merasa dan mengetahui dengan keilmuan saya dan pemahaman saya bahwa Jessica itu ternyata bersalah saya berhak mundur gitu loh itu itu poinnya jadi kalau saya sudah diterima uang mundur kan susah ya kan gitu jadi saya fight untuk itu gitu dipertanyakan oleh nasihat tubuh tadi sebenarnya kita harus melihat keterangan atau penjelasan dari asli toksikolog kenapa kiosianat itu ataupun jaringan hati, empedu, kemudian ginja itu diurin tidak diketemukan itu karena proses atau sifat dari si anida yang begitu mudah menguap, mudah bersenawa seperti itu itu yang apalagi proses pengambilan sampel itu sudah dilakukan 4 hari juga sudah kena dengan permalin Jangan gama apalagi cari selamat yakin sesuai dengan prosedur yakin sesuai dengan SOP yakin sesuai dengan undang-undang lakukan visi presisi Pak Kapori saya minta juga tidak usah jelimet-jelimet tolong disederhanakan sehingga yang di bawah itu mengerti apa yang harus dijalankan apa sih kalau disederhanakan ya tadi yang Kapori sampaikan tadi Polri sebagai pelindung, Polri sebagai pengayom Polri sebagai pelayan intinya akan kesan presisinya itu apa dijelasin sekali lagi secara sederhana dan jelas tidak gampang ditangkap visi itu meter daripada peninggalnya seorang karnas yanida itu adalah ditemukannya asam nyosonan di dalam hati dan urin ternyata itu hasilnya ada hati jadi saya kira dengan kesimpulan pemikian itu cukup menyakinkan buat kita bahwa tidak bisa dipastikan sebabnya mati karnas yanida pengacara kondang hotman faris menyampaikan pandangannya terkait kasus pembunuhan wayan mirna salihin dengan pelaku jessica wongso yang kembali disorot publik dia menyenggung bagaimana menyelamatkan jessica dari hukuman yang sudah dia terima di tingkat penincauan kembali bagaimana caranya menyelamatkan jessica yang difonis bersalah atas sesuatu perbuatan yang belum pasti bersalah karena tingkat putusannya sudah pk atau penincauan kembali sudah tidak bisa dirubah lagi putusannya sudah tertinggi sudah tidak bisa lagi dirubah dan hotman paris yang dikutip suara.com dari akun tiktok at mangepatun ruisi school kamis menurut hotman satu-satunya cara untuk membuat jessica bebas adalah mengajukan gerasi kepada presiden joko widodo gerasi adalah pengampunan berupa perubahan peringanan pengurangan atau penghapusan pelaksanaan pidana kepada terpidana yang dipikat oleh presiden caranya adalah kalau memang pimpinan negeri ini sependapat dengan saya jangan hukum orang yang belum pasti bersalah terbukti bersalah caranya adalah satu-satunya adalah pastikan dulu bakal diampuni minta jessica ajukan gerasi ke presiden ujar hotman paris namun kata hotman paris sebelum mengajukan gerasi harus ada komitmen bahwa gerasi yang diajukan jessica akan dikabulkan jokowi pasalnya jika gerasinya ditolak nantinya hal tersebut akan menjadi blunder untuk jessica tentu dengan catatan dibelakang layar sudah ada komitmen akan dikabulkan gerasinya tersebut karena apa karena gerasi artinya mengakui perbuatan kalau sampai jessica permohonan gerasinya ditolak maka makin blunder jessica karena gerasi artinya mengakui perbuatan tapi satu-satunya jalan untuk membebaskan dia proses hukum hanya ada disitu sudah tidak ada pk di atas pk pk tidak bisa dua kali ungkap hotman paris karena itu kata hotman paris yang bisa membebaskan jessica dari kasusnya yaitu gerasi yang diberikan presiden satu-satunya cara hanya gerasi dari presiden tapi tentu dengan catatan gerasi hanya diajukan kalau sudah ada komitmen sebelumnya bahwa presiden RI akan mengambilkan gerasi dari jessica kopi terima kasih sudah menonton! Terima kasih telah menonton!